Halo para pemeriksa penonton setia YouTube PT. Indotara Persada. Selamat datang di channel YouTube PT. Indotara Persada dan jumpa lagi dengan saya Thomas dari tim Salus Departemen PT. Indotara Persada. Hari ini kita akan coba mereview salah satu unit unggulan dari PT. Indotara Persada yang mungkin ya video sebelumnya para pemeriksa sudah lihat atau pemeriksa sudah nonton juga mungkin sudah like videonya, unit drilling milling dengan tipe 7045C yang kita review sebelumnya. Tapi yang kali ini kita akan review adalah tipe satunya lagi yang dilengkapi dengan sistem draw digital read output dengan tipe drilling millingnya sendiri ZX7045C1. Apa saja sih perbedaan dari 7045C dan 7045C1? dan apa kegunaan draw yang dipasangkan di unit ini? Penasaran dengan fungsi-fungsinya? Simak terus video ini sampai habis. Oke, untuk unit yang akan kita bahas kali ini yang seperti tadi saya sampaikan ZX7045C1 dengan fungsi drilling milling dan bahkan tapping. Nah, untuk sebelumnya sebelum kita bahas fitur yang terkait dengan unit yang kita ada di depan para pemeriksa sekarang, kita akan coba bahas dulu dari materialnya ya seperti biasa. Nah, material dari unit ini sendiri sudah dibuild dengan material yang sangat berkualitas, plast, coco, pemotongan plat, dan cutting dan platingnya itu sudah sangat-sangat presisi ya. Para pemirsa bisa lihat di video ini bahkan untuk tampilan powder coatingnya sendiri dibalut dengan powder coating warna biru dan powder coatingnya sendiri sudah anti-karat ya, sehingga para pemirsa ketika menggunakan unit ini dipastikan walaupun sudah lama, catnya tidak akan memudar atau tidak akan memudar karat. Nah, apa sih kelebihan dari ZX7045C1 dibandingkan dengan video unit yang kita bahas sebelumnya di ZX7045C? Nah, untuk ZX7045C1 itu memiliki spindle speed sampai mencapai 2520 atau 2550 dan sudah dilengkapi dengan 2 buah elektrik motor dengan kapasitas 1800W dan 1300W. Nah, untuk spindle speednya sendiri, para pemirsa bisa melihat dari tampilan depan ini ya. Speednya bisa dimulai dari 50 sampai dengan 2520. Untuk mungkin para pemirsa yang sudah menonton video review sebelumnya untuk tipe ZX7045C ini, tabel spindle speednya itu sama aja ya, karena mereka ini memang mempunyai tipe yang sama. Hanya untuk penggunaannya sendiri, mungkin para pemirsa yang butuh speed lebih cepat, lebih cocok pakai yang C1. Tapi buat para pemirsa yang membutuhkan sudah cukup dengan maksimal speed 1250, bisa menggunakan tipe ZX7045C. Nah, untuk mejanya sendiri itu bisa di adjust di bagian bisa kiri dan kanan, bergerak kiri dan kanan, maju dan mundur. Bisa digerakkan dari handwheel yang ada di samping ini dan handwheel yang ada di depan ini. Nah, tidak lupa juga unit ini sudah dilengkapi dengan sistem coolant system, yang dengan ditenagai elektrik motor sekitaran 40W. Nah, untuk coolant systemnya sama, sudah dilengkapi dengan bolt valve atau keran, stop keran. Ketika coolant system tidak mau digunakan, bisa stop kerannya ditutup. Nah, yang menjadi salah satu keunikan dari ZX7045C1 itu adalah alat digital read output yang mungkin para pemirsa lihat sekarang. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba bahas beberapa tombol ini. Nah, di tombol ini menandakan indikasi kalau unit dalam posisi on atau posisi menyala. Kalau tombol ini menandakan posisi fungsi dari unitnya. Para pemirsa mau untuk drilling milling atau untuk tapping. Nah, jadi untuk pembelian unit ini sudah lengkap ya fungsinya. Para pemirsa bisa drilling, bisa milling dan bahkan tapping. Nah, untuk tombol yang satu ini itu untuk start spindle luar putar ya. Kalau untuk tombol ini untuk mematikan putaran spindle. Nah, spindle yang kita bahas adalah yang di sini ya. Nah, untuk tombol yang satu ini, ini mempunyai dua fungsi ya. Tergantung dari fungsi yang para pemirsa gunakan di awal atau setting di awal. Jika para pemirsa menggunakan settingan drilling dan milling, artinya tombol ini berguna untuk supaya spindle atau mata bornya itu bisa maju seperti sedang bubut. Tapi ketika para pemirsa memilih fungsi tapping, maka tombol ini untuk melakukan putaran arah balik. Jadi, misalkan awalnya putaran ke arah kiri, ketika para pemirsa tekan tombol ini, putarannya akan berubah ke arah kanan. Nah, itu untuk fungsi tapping ya. Nah, untuk fungsi ini adalah adjustment knob untuk mengatur feeding speednya. Nah, untuk menyalakan feeding speednya sendiri, switchnya ada di bawah ini untuk on offnya. Nah, kalau untuk ini adalah emergency stop. Oke, untuk pengaturan spindle speed tidak berbeda jauh dengan tipe sebelumnya. Spindle speed bisa diatur dari display di sini sesuai dengan table speed yang tercantum di sini. Karena tipe ini sudah menggunakan gearbox, jadi spindle speed tidak perlu diatur melalui fun belt. Oke, sebelum kita membahas draw. Nah, untuk handle-nya, untuk di sini adalah handle untuk neck turun spindle-nya. Spindle travel-nya sendiri itu bisa mencapai 110 mm. Dengan kapasitas drilling maksimal bisa mencapai 45 meter. Fast milling-nya itu 20 mm. Dengan end milling 88 mm. Spindle taper-nya sendiri itu dengan ukuran MT4. Nah, kita akan beralih ke salah satu aksesoris yang mungkin para pemirsa tunggu. Apa sih sebenarnya guna fungsi digital read output? Nah, sebelum saya jelaskan fungsi digital read output ini sendiri. Mungkin para pemirsa sedikit familiar ya dengan istilah CNC atau komputer numerical control. Yang dimana mesin-mesin drilling, milling, menggunakan CNC itu bisa bergerak otomatis sesuai codingan gcode-nya. Tapi untuk settingan tersebut, atau untuk unit CNC tersebut, tidak semua orang bisa membeli unitnya. Karena yang balik seperti ini saya sampaikan, harganya cukup mahal ya untuk people CNC. Nah, itulah kenapa beberapa mesin bubut, milling, drilling, manual itu ditambahkan dengan fungsi draw. Fungsi draw sendiri itu balik lagi bisa untuk menyetting dua buah sumbu atau tiga buah sumbu yang sering kita sebut dengan sebutan dua akses atau tiga akses. Nah, untuk unitnya sekarang itu untuk draw yang sudah dilengkapi dengan tiga akses ya, X, Y, dan Z. Nah, untuk X, Y, dan X itu kiri ke kanan, Y maju dan mundur, Z naik ke atas dan turun. Nah, untuk settingannya sendiri itu sudah tinggal input saja ya. Nah, untuk codingannya, jadi sistem codingan ini sudah membaca letak posisi dari unitnya yang standarnya sekarang. Untuk koordinatnya itu berada di titik mana. Kapan atau kenapa banyak orang yang ingin menggunakan draw dibandingkan mesin milling manual atau drilling manual. Kan harganya beda jauh gitu. Nah, yang membedakan adalah fasilitas yang ditawarkan oleh mesin draw itu sendiri. Karena jika penggunaannya mengelalui sistem draw atau sistematis secara komputer, penggunaannya pasti akan lebih presisi. Hasilnya pasti lebih maksimal, terus waktu yang dibutuhkan itu lebih efektif dan efisien dibandingkan jika harus secara manual. Jadi kalau secara manual kan para pemirsa harus menghitung sendiri nih letaknya, terus penggunaan unitnya sendiri mau drilling di mana, millingnya sampai di mana. Tapi dengan ditambahkan dengan fungsi draw, pengerjaan itu akan diatur secara sistematis sesuai inputan yang customer mau dan inginkan. Dan hasilnya itu pasti presisi. Salah satu keunggulannya lagi itu untuk mengurangi human error atau kesalahan para pengguna mesin milling atau mesin drillingnya sendiri. Nah, untuk mesin milling dan drilling, elektrikalnya berada di belakang. Berikut juga untuk penggerakan yang lainnya itu semua elektrikal ada di bagian belakang di kunci. Nah, untuk pembelian unit drilling milling ZX7045C1 ini sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti drill chuck, milling cutter, taper, kunci L, dan kunci wrench dengan ukuran 22mm sampai dengan 24mm. Oke, untuk jarak spindle nose sampai ke walk table nya sendiri itu berjarak 475mm ya. Jadi cukup tinggi untuk para pemisah yang ingin melakukan milling, drilling, atau tapping dengan material yang cukup tinggi. Nah, untuk mesin ini sendiri sudah dilengkapi dengan waranti 3 tahun di bagian mekanikal, elektrikalnya di bagian elektrikal 1 tahun. Di bagian mekanikal itu 3 tahun. Dan itu dengan syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, untuk unit ini sendiri pembeliannya sudah dilengkapi dengan manual book. Jadi saya sarankan untuk para pemirsa yang ingin menggunakan unit ini atau membeli unit ini untuk dan menggunakannya pertama kali. Usahakan bacalah manual booknya terlebih dahulu sebelum menggunakan unit ini. Karena di dalam manual book tersebut sudah dijelaskan bagaimana step-step awal dalam mengoperasikan unit ini. Melakukan perawatannya mulai dari per hari, per minggu, per bulan, dan bahkan per tahun. Sehingga kondisi kinerja unit ini tetap tidak akan berkurang walaupun sudah cukup lama. Nah, untuk unitnya sendiri, untuk Dx7045C1 ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas spesial aksesoris yang mungkin bisa para pemirsa request seperti angel face, stand guard, dan beberapa aksesoris yang mungkin kami tawarkan. Tapi untuk pembeliannya sendiri itu terpisah dari paketan yang aksesoris yang bisa saya sebutkan di awal. Oke, sebelum saya mengakhiri video review unit saya ini, saya ingin menambahkan sedikit. Kalau unit Slipe Orion ZX7045C1 ini sudah dilengkapi dengan stand ya. Jadi, para pemirsa tidak perlu untuk menyiapkan meja atau alat untuk menambah ketinggian meja ini karena sudah dilengkapi dengan stand. Jadi, para pemirsa tinggal pasang stand-nya, unitnya ditaruh di stand, dan bisa langsung dioperasikan. Nah, untuk ZX7045C1 ini menggunakan listrik dengan tegangan 380V atau 3 pas. Nah, sebelum saya mengakhiri review saya video kali ini, tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah like, share, dan subscribe. Dan buat para pemirsa yang belum share, like, dan subscribe, segera subscribe, segera like, dan segera share ke teman-teman kerabat dan bahkan keluarganya. Nah, untuk para pemirsa yang sangat hobi atau pecinta kopi, bisa juga follow YouTube kami, Ferrati Ferro Indonesia, link-nya kami taruh di bawah. Dan juga, saya mengundang untuk para pemirsa yang hobi melakukan vlog atau bahkan punya channel YouTube-nya sendiri dan TikTok-nya sendiri untuk melakukan review atau bahkan melakukan vlog di Gerahap, yaitu Indotara Persadah. Tim kami akan sangat senang membantu Anda. Demikian video review saya kali ini. Jika ingin request produk berikutnya atau review produk berikutnya, bisa komen di bawah. Atau ingin tanya-tanya terkait kelebihan atau lebih detail tentang unit ini, bisa hubungi kontak sales yang ada di bawah video ini. Demikian video review kali ini, kita jumpa lagi di video review unit berikutnya. Dan juga. selamat menikmati selamat menikmati